Baik, terima kasih Yana. Dari Umar Nando kita ke Gorontalo. Emma, jadi ada cerita apa dari sana? Selamat siang, Valen, dan juga saudara. Ada dua informasi yang menjadi sorotan dari Kompas TV Gorontalo untuk cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, saudara, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo mempercepat penyelesaian pembangunan proyek jalan Nani Wartabone ekspanjaitan di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Diharapkan awal tahun 2024, jalan Nani Wartabone sudah bisa digunakan warga. Proyek pembangunan jalan dan raidase di ruas jalan Nani Wartabone atau ekspanjaitan Kota Gorontalo kini dipercepat pengerjaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo Rifadli Bahsoan menyebut fokus pengerjaan dilakukan pada sejumlah titik di sepanjang ruas jalan Nani Wartabone. Dengan upaya maksimal yang sedang dilakukan, diharapkan awal tahun 2024, pengerjaan jalan dan raidase di ruas jalan Nani Wartabone selesai dikerjakan. Rifadli Bahsoan memohon maaf kepada masyarakat Kota Gorontalo atas keterlambatan pengerjaan ruas jalan ini sehingga menimbulkan dampak bagi warga, khususnya yang berada di sepanjang ruas jalan ekspanjaitan. Memang kami mempunyai target semaksimal mungkin beberapa persen pun untuk dicapai sebesar-besarnya tahun ini. Tapi kalau pun tidak mungkin kami mohon maaf kepada masyarakat karena memang berarti itu terlalu lama untuk menunjukkan bahwa kita serius di tempat ini sekarang ada beberapa titik pekerjaan. Kami mohon kepada masyarakat agar dapat memakluminya dan kita tetap bersama-sama agar proyek ini cepat selesai untuk dapat dibanikmati semua hasil yang ada. Pengerjaan jalan dan raidase di ruas jalan Nani Wartabone mendapat banyak sorotan masyarakat karena dinilai lambat dalam proses pengerjaannya. Proyek ini dianggarkan melalui Dada Pemulihan Ekonomi atau PEN tahun 2021 sebesar Rp25 miliar. Pada tahap pertama proyek ini sempat mandek dan akhirnya berganti kontraktor. Warga berharap pemerintah kota serius menyelesaikan proyek ini agar tidak mengganggu aktivitas warga.